yo jumpa lagi bersama cak didey oke lanjut sambungan dari video sebelumnya masih tetap di motor sanek vj250 kali ini cak jadi pasang kenal botnya kenal botnya sih udah custom aslinya kan leher kenal botnya itu jadi satu ya bagian tengah itu jadi satu tapi ini kenal botnya kenal botnya custom ya di kenal botnya custom tiap tiap silinder diberikan satu kenal bot tapi tidak nyambung antara kenal bot kiri dan kanan atau the silinder satu sender dua itu tidak 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 tersambung ya karena standarnya sih aslinya kenal botnya tersambung soalnya lebih halus tapi ini soalnya agar lebih mantep dikasih kenal bot custom tanpa sambungan antara kenal bot kiri dan kanan jadi tetap sama-sama single juga di kenal bot custom seperti ini oke ini jadi dipasang kenal bot sebelah kiri ya sebelah kiri kenal botnya sih enggak jauh beda ya tapi memang udah modifan untuk lehernya sih udah masih pakai lehernya masih pakai yang ori atau yang bawaan tapi mulai di tengah ke belakang udah custom udah modifan biar suaranya lebih sedikit menggelegar jadi pasnya lebih keluar nanti saat mesin hidup oke lah ini cak yedi tunjukkan seperti ini ya ini jadi ini kenal botnya itu kurang lebih sama dengan miliknya CB series yang lama-lama ya jadi ada istilahnya ada kupingan tambahannya oke sama bautnya baut tanem seperti motor-motor cowok pada umumnya tapi ini kuncinya memang kebetulan ini kuncinya 10 ya tadi untuk baut kenal bot yang di blok ini pakai M6 atau mur kuncinya 10 mili oke jadi kalau ini sih enak ya jadi karena tiap bloknya seapa satu kenal bot tanpa ada sambungan dengan blok dengan nalpot blok 6 jadi pengencangannya bisa lebih enak lah ratanya lebih enak oke jadi memang sengaja yang dikencengin yang di blok dulu baru setelah blok kenceng baru kencengin yang dirangka karena dipuatirkan kalau dikencengin yang dirangka dulu nanti saat pengencangan di blok nanti kocor biasanya efeknya kocor tadi dikencangkan di blok dulu untuk murnya oke kemudian ini kenal bot untuk mesin kanan sama ya terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati kurang lebih caranya sama dengan penelpot yang di blok kiri ya jadi memang pasang untuk pengencangannya harus di untuk mur penelpot yang di blok dulu baru mur penelpot yang di rangka untuk memudahkan aja ok ok selamat menikmati 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 selamat menikmati